Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ekan-dekan? Semoga dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun Berjumpa kembali dengan mata kuliah pencegahan kebutaan pertemuan ke-12 WHO menetapkan beberapa penyakit mata yang menjadi prioritas untuk program eliminasi penyebab kebutaan Penyakit mata yang menjadi prioritas merupakan penyakit yang dapat diobati maupun dicegah Yaitu katarak, kelainan refraksi, trahom, onkoceriasis, dan defisiensi vitamin A Penyakit lain yang menjadi perhatian WHO yaitu retinopati, diabetik, dan glukoma Pada pertemuan kali ini kita akan lebih dalam membahas mengenai faktor penyebab gangguan penglihatan Penyebab ketunanetraan atau penyebab kebutaan secara umum diperkirakan menjadi dua Yang pertama adalah faktor keturunan dan ini merupakan faktor internal Merupakan faktor penyebab tunanetra yang lebih sering terjadi depending faktor penyakit dan kecelakaan Yang kedua adalah faktor penyakit dan kecelakaan dikenal dengan faktor eksternal Faktor internal merupakan penyebab ketunanetraan yang timbul dari dalam diri individu Yang sering disebut juga faktor keturunan Faktor ini kemungkinan besar terjadi pada pernikahan antar keluarga dekat Dan pernikahan antar tunanetra Faktor eksternal adalah faktor penyebab ketunanetraan yang berasal dari luar diri individu Penyebab ketunanetraan pada faktor ini dikelompokkan menjadi beberapa Yaitu sebagai berikut Yang pertama adalah faktor internal berupa penyakit rubella dan sibilis Rubella atau campak Jerman merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang berbahaya dan sulit didiagnosis secara klinis Apabila seseorang ibu hamil terkena virus rubella pada trimester pertama atau 3 bulan pertama Maka virus tersebut dapat merusak pertumbuhan sal-sal janin dan merusak jaringan pada mata telinga atau organ lainnya Sehingga kemungkinan besar anaknya lahir tunanetra atau tunarumu atau berkelainan lainnya Demikian pula dengan penyakit sibilis atau penyakit yang menyerang alat kelamin Apabila penyakit sibilis terjadi pada ibu hamil Maka penyakit tersebut akan merambat ke dalam kandungan Sehingga dapat menimbulkan kelainan pada bayi yang dikandungnya Atau bayi tersebut akan terkena penyakit ini sewaktu dilahirkan Yang kedua adalah glukoma Glukoma merupakan suatu kondisi di mana terjadi tekanan intraokuler yang berlebihan pada bola mata Hal ini terjadi karena struktur bola mata yang tidak sempurna pada saat pembentukan dalam kandungan Kondisi ini ditandai dengan pembesaran pada bola mata Kornea menjadi keruh Banyak mengeluarkan air mata dan merasa silau Yang ketiga adalah retinopati diabetes Retinopati diabetes merupakan kondisi yang disebabkan oleh Adanya gangguan dalam suplai atau aliran darah pada retina Kondisi ini disebabkan oleh adanya penyakit diabetes Diabetes merupakan gangguan metabolisme tubuh Di mana tubuh tidak cukup memproduksi insulin Sehingga produksi gula darah meningkat dari ukuran normal Gangguan metabolisme tubuh ini dapat merusak mata Yang keempat adalah retinoplastoma Yang keempat adalah retinoplastoma Yang terjadi pada organ retina dan sering ditemukan pada anak-anak Kejala yang dapat dicurigai dari penyakit ini adalah Antara lain menonjolnya bola mata Kemudian adanya bercak putih pada kupil Strabismus atau juling Sehingga teman-teman yang melakukan pemeriksaan refraksi dan menemukan juling Itu perlu adanya kecurigaan tentang adanya retinoplastoma Glukoma Mata sering merah atau penglihatannya sering menurun Yang kelima adalah kekurangan vitamin A Vitamin A berperan dalam ketahanan tubuh terhadap infeksi Dengan adanya vitamin A Tubuh lebih efisien dalam menyerap protein yang dikonsumsi Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan kerusakan pada mata Yaitu kerusakan pada sensitivitas retina terhadap cahaya atau rabun senja Dan terjadi kekeringan pada konjunktifa bulbi Yaitu kita kenal adanya konjunktifa palpebra Konjunktifa bulbi Dan peralihannya yaitu konjunktifa vulnix Yang terdapat pada celah kelopak mata Disertai pergeseran dan penebalan epitel Pada saat mata bergerak akan tampak lipatan pada konjunktifa bulbi Konjunktifa yang berada di bulan mata dan tipis jernih Dalam keadaan parah hal ini dapat merusak retina Dan apabila keadaan ini tetap dibiarkan Akan terjadi ketunaan netraan Di awal tadi kita berbicara tentang faktor internal dan eksternal Yang eksternal yang ini adalah terkena zat kimia Disamping memberikan manfaat bagi manusia Zat kimia juga dapat merusak Apabila penggunaannya tidak hati-hati Zat kimia tertentu seperti zat etanol dan aseton Ini juga biasanya digunakan untuk membersihkan lensa Sehingga biasanya dicairkan dengan pelarutan aqua Supaya tidak jenuh ini juga harus berhati-hati Di dalam penggunaan asetan teman-teman Di dalam proses dispensing Apabila mengenai kornea akan mengakibat Kering dan terasa sakit Selain itu zat-zat lain Seperti asam sulfat dan asam tanat Yang mengenai kornea akan menimbulkan kerusakan Bahkan dapat menimbulkan ketunaan netraan Faktor internal yang lain yaitu adalah kecelakaan Kecelakaan menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan ketunaan netraan Apabila kecelakaan tersebut mengenai mata atau saraf mata Benturan keras mengenai saraf mata atau tekanan yang keras Terhadap bola mata dapat menyebabkan gangguan penglihatan Atau ketunaan netraan Demikianlah tadi teman-teman Pembelajaran ke-12 Tentang faktor-faktor Atau penyebab gangguan penglihatan Terima kasih atas perhatian yang diberikan Bila ada pertanyaan, kritik, saran, dan masukan Bisa disampaikan dalam kolom komentar Terima kasih atas perhatiannya Bertemu kembali pada pertemuan ke-13 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Terima kasih atas perhatian Terima kasih atas perhatian Terima kasih atas perhatian